Pemirsa tanaman cabai di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah diserang penyakit kuning akibat tingginya curah hujan. Penyakit yang menyerang daun dan akar tanaman tersebut membuat tanaman mudah mati sehingga hasil panen berkurang hingga 50 persen. Intensitas hujan yang tinggi berdampak langsung pada tanaman Holtikultura di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Seperti yang dialami para petani di Kelurahan Wali Telon Selatan, hampir 50 persen tanaman cabai jenis keriting dan rawit diserang penyakit kuning. Penyakit ini menyerang daun tanaman hingga berubah menjadi warna kuning. Bahkan mengganasnya penyakit tersebut membuat tanaman layu dan kemudian mati. Karena selain menyerang daun, juga menyerang akar tanaman di dalam tanah. Akibatnya tanaman tidak sehat hingga hasil panen berkurang hingga 50 persen. Menurut Teguh Rahayu, salah seorang petani cabai, sudah dilakukan upaya pengobatan dan penyemprotan menggunakan obat-obatan pesticida, namun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan penyebaran penyakit kuning setiap hari terus meluas dan menyerang tanaman milik petani di daerah tersebut. Kalau terkena penyakit kuning ini, dampak negatifnya terhadap tanaman seperti apa, Pak? Hasilnya berkurang. Kurangnya berapa persen ini, Pak? Kurangnya agak hampir separuh, ya? Berarti tanaman kuning ini menyerangnya seperti apa, Pak? Dari dalam tanah. Dalam tanah terus? Dan tanah pertumbuhannya itu, perkembangannya itu keriting dulu lalu kuning. Banyak, Pak, tanaman seperti ini di sini? Banyak, banyak. Harga yang ulir ini Rp25. Kalau seret Rp50. Itu harganya naik atau turun, Bu? Yang mana? Yang seret. Seret turun. Yang keriting turun, ya? Dulunya berapa, Bu, yang keriting? Keriting itu sampai Rp40, ya, Pak, kok? Rp40. Sekarang? Sekarang Rp25. Kalau yang untuk itu? Yang seret. Yang seretnya Rp50, ya. Naik, Pak, turun? Sekarang Rp50. Meski hasil panen berkurang akibat penyakit kuning, para petani di Kelurahan Wali Talon Selatan masih bisa bernapas lega. Sebab harga jual cabai keriting dan rawit masih di atas harga normal, yakni Rp25.000 untuk cabai keriting merah dan Rp50.000 untuk cabai rawit merah. Dian Setiawan melaporkan untuk Temahung TV. Terima kasih.